Hai semua gimana keadaan kalian hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Nah kembali lagi di channel aku dan di video kali ini aku kembali mau coba buat budgeting keuangan sesuai dari komentar yang ada di dalam channel youtube aku Nah kali ini aku mau coba buatin budget keuangan sesuai dengan komen kakak yang ini Nah katanya kan disitu dia minta buatkan budget 1 juta per bulan anak kos dan dia pengen bisa tiap bulan itu bisa nabung makan transport juga skincare dan budgetnya 1 juta itu di luar kosan ya jadi aku bakal coba buatin gimana caranya supaya cukup uang 1 juta itu untuk semua yang kakaknya mau so tonton videonya sampai habis ya seperti biasa kalau dalam membuat budgeting keuangan kita harus pisahkan dulu antara kewajiban dan juga kebutuhan dan yang utama ditulis itu untuk kewajiban karena di video kali ini saya mau ngebuat budgeting tentang anak kos tapi budgetnya di luar biaya kos ya yang 1 juta ini kemungkinan uang kosnya udah sendiri ada dan cuma mau dibuatkan budget yang 1 juta ini jadi disini kewajibannya aku masukkan untuk makan dan juga menabung 2 hal ini aku anggap kewajiban ya di video kali ini nah disini makannya aku budgetkan 350 ribu dan juga menabung 100 ribu 10% dari budgetnya aku alokasikan untuk menabung dan 350 ribu untuk makan itu sekitar 35% berarti ya berarti disini dapat total 450 ribu atau 45% dari gajinya kenapa disini aku budgetkan cuma 350 ribu aja makan karena aku selalu tekankan di setiap video aku untuk para anak kos termasuk untuk diri aku aku tekankan kalau makan itu usahakan harus masak gak beli sekalipun beli cukup beli lauk dan nasinya masak jadi itu bener-bener bisa menekan pengeluaran kita setiap bulan karena pengeluaran yang terbesar itu adalah untuk makan pasti kalau kita gak bisa masak sendiri selanjutnya untuk pos kebutuhan yang pertama itu untuk grocery 120 ribu disini bisa beli beras, sabun, sampo, bumbu-bumbu seperti masako, garam karena kan masak nih ya jadi dicukupkan ada pembelian bumbu-bumbu itu yang kedua galon sebesar 20 ribu itu untuk 1 bulan isi ulang aja belinya 5 ribu per minggu jadi 1 bulan 20 ribu lalu untuk transport aku budgetkan sebesar 75 ribu dan aku tekankan juga kalau memang kita ngekos dan kerja itu usahakan kos-kosannya di dekat dengan tempat kerjaannya atau misalkan mahasiswa dekat dengan kampusnya jadi bisa menghemat biaya transportnya itu lalu untuk keempat itu kuota sebesar 75 ribu juga itu udah dapat puluhan giga kalau pakai kartu indosat atau kartu tri atau kartu smart friend nah selanjutnya yang kelima yaitu ada untuk biaya gas karena kan kalau masak otomatis ada pembelian gas atau mungkin misalkan ada dapur umum mungkin ada sokongan ya biayanya nggak sebesar ini tapi disini aku alokasikan untuk pembelian gas sendiri itu sebesar 25 ribu dan kalau anak kos biasanya kalau beli gas satu tabung itu yang kecil itu bisa sampai 1 bulan lebih bahkan bisa 2 bulan karena masaknya yang simple kan dan yang terakhir aku budgetkan untuk skincarenya sebesar 150 ribu nah kalau skincare ini kan belinya nggak tiap bulan jadi setiap bulan dikumpulin 150 ribu 150 ribu sampai dicukupkan skincarenya itu berapa kadang kan skincare itu harganya kisarannya 300-400 ribuan ya satu paket tapi disini aku anggap cuma 300 jadi aku sisihkan 1 bulan itu 150 ribu nah selanjutnya ditotalin dapat total untuk kebutuhan itu sebesar 465 ribu dari total kewajiban ditambah jumlah total kebutuhan dapat hasil 915 ribu dan dikurangkan 1 juta dapat sisa 85 ribu sisa uang 85 ribu inilah yang jadi uang pegangan untuk setiap bulannya dan semoga aja bisa dicukup-cukupkan dipakai dengan sebijak mungkin dan juga harus sabar karena punya sisa gaji yang hanya 85 ribu tapi nggak masalah yang penting udah ada biaya menabung udah bisa makan, skincare, transport, kuota dan kebutuhan lainnya yang utama udah tercukupi, udah ada budgetnya dan juga uang 85 ribu ini kalau memang masih ada sisanya nanti lebih baik ditabung atau bisa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang nggak keduga yang tidak ada kita bajetkan untuk skincare juga itu kan bukan kebutuhan bulanan jadi semisalkan kakaknya udah 2 bulan betur-turut nabung buat skincare otomatis setelah skincarenya kebeli kan nggak langsung 1 bulan abis paling nggak 2-3 bulan baru abis ya atau bisa bahkan kalau pakein yang lebih hemat bisa sampai 4 atau sampai 6 bulan malahan nah kalau memang setelah 2 bulan nabung skincare sehabis itu kan nggak ada lagi biaya untuk skincare jadi uang skincarenya itu bisa dialokasiin buat biar ada pegangan lebih atau bisa dialokasiin untuk ditabung atau juga bisa dialokasiin kalau memang kakaknya mau beli makeup makeup pun juga sama kan seperti skincare bahkan kalau makeup habisnya bisa lebih lama dari skincare gitu jadi alokasinya itu substitusi aja sih yang mana yang lagi kebutuhan bisa dipakainya lebih banyak lebih lama itu nanti diganti dengan untuk membeli kebutuhan yang lain kayak grocery pun pilihlah barang-barang yang kualitasnya bukan kualitas sih maksudnya ukurannya yang besar supaya pemakaiannya lebih lama dan juga lebih hemat kita memang kalau lihat barang yang lebih kecil lebih sedikit harganya lebih murah tapi kan jatuhnya lebih cepat ya habis ya lebih baik kayak beli minyak langsung 2 liter atau beli sabun langsung yang gede nggak apa-apa di awal agak banyak keluar tapi di bulan depan atau bisa bertahan sampai 2-3 bulan ke depan baru habis jatuhnya lebih hemat pastinya jadi sampai disini aja dulu budgeting gaji 1 juta sesuai permintaan kakak yang tadi semoga ini bisa ngebantu setiap bulan kakaknya untuk ngebudget dan kalau memang ada yang kayaknya terlalu memaksakan atau agak berbeda boleh disesuaikan aja ya kak yang penting tidak melebihi dari batas 1 juta dan harus dihemat mungkin sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax